Pemirsa setelah difonis mengidap kanker kelenjar getah bening stadium 1, Aldi Tahir pun menjalankan sejumlah terapi atau sejumlah pengobatan, salah satunya adalah kemoterapi. Dan kabarnya dia sudah dua kali menjalankannya dan sekarang bersiap untuk menjalani kemoterapi yang ketiga. Dan sampai detik ini Aldi terlihat lebih segar, rambutnya pun belum ada yang rontok dan dia yakin dia akan sembuh demi istri dan anak percintanya. Kita doakan nih Aldi ya, kita akan melihat seperti apa semangatnya, ini dia liputannya. Tak ada satu orang pun yang bahagia bila jatuh sakit, begitu juga dengan Aldi Tahir. Setelah difonis menderita kanker kelenjar getah bening stadium 1, tentu hati Aldi sempat remuk dan tak percaya. Namun suami dari Georgia Aisyah ini tak ingin diam begitu saja. Kini Aldi tengah berjuang melawan penyakit yang terbilang mematikan ini. Salah satunya dengan menjalani serangkaian pengobatan yaitu kemoterapi. Lantaran ingin bisa segera terbebas dari penyakit kanker yang bersarang dalam tubuhnya. Satu minggu mendatang, Aldi mengaku siap untuk kembali menjalani kemo yang ketiga. Tabarnya Alhamdulillah masih terus berjuang ya. Insya Allah nanti seminggu lagi kemo ketiga ya. Jadi tetap harus jaga badan ya. Karena kan kalau misalkan badan ngedrop atau lekosi turun, kemoglobin turun gak bisa kemo selanjutnya. Jadi harus banyak istirahat, terus tetap nutrisi tubuh harus menjaga. Jadi Aldi sekarang lagi fokus berobatnya kemoterapi. Banyak saudara, keluarga yang setau coba ini, coba itu gitu. Cuma Aldi sekarang lagi fokus berobat. Kemarin juga matanya, Adi nanya emang mau berobat ke luar negeri ya? Bikung ya kabar dari mana gitu. Ya sekarang sih, iya sayang, iya nak. Jadi sekarang Aldi fokusin berobat di Indonesia. Karena Indonesia juga udah canggih ya. Pokoknya teman-teman biar lancar kemo sampai ke enam. Dan juga sel angkernya bisa hilang. Terus juga benjolannya juga kempes. Demi sembuh dari sakitnya, Aldi tak hanya menjalani kemoterapi saja. Namun ia juga harus mengurangi segelintir aktivitasnya di dunia hiburan tanah air, lantaran sudah tidak boleh terlalu lelah. Bukan hanya itu saja, ayah satu anak ini juga harus menjaga makannya dan menerapkan pola hidup sehat. Aktivitas dikurangi. Kemarin juga Aldi tanya-jawab juga sama teman-teman yang lagi berjuang lawan kanser gitu ya. Ini kalau kita kegiatan gimana nih? Terus ada juga yang lagi kemo, terus juga lagi berjuang juga bilang aktivitas masih ngantor juga tetap. Ada yang ngantor, ada yang... Kayak aku lihat Kak Jupe juga, Kak Jupe juga dia walaupun berjuang lawan kanser tetap beraktivitas, cuman nggak boleh capek. Kalau udah capek langsung istirahat. Biasanya istri selalu ngingetin gitu. Kadang-kadang juga suka lupa kan kalau misalkan lagi ini, sayang istirahat, terus tidur juga. Mesti nggak boleh bergadang, mesti tidur yang cukup. Isti netron, istirahat dulu. Itu paling kalau kegiatan yang sebentar ya, kegiatan yang sebentar, acara nyanyi sebentar, nggak boleh terlalu capek. Pantangan mungkin pengawet, ya pengawet nggak boleh makan pengawet, terus juga yang berwarna, makan berwarna, bisa berwarna, sama indari as prokok, terus juga banyak makan buah dan sayur. Sebagai seorang yang tengah menderita suatu penyakit, dukungan orang terdekat terutama keluarga memang sangat perlu. Hal itu juga dirasakan oleh Aldi. Pria kelahiran Jayapura ini mengatakan, support dari istri, anak, dan keluarga tercintalah yang mampu menjadi salah satu obat ampuh bagi kesembuhannya. Istri buat yang jus ya, jus buah, sama jus for you ya. Ya inilah yang bikin Aldi semangat, doa orang tua, terus juga doa istri, doa anak. Jadi doa teman-teman banyak yang ngedoain di sosial media juga, kali cepat sembuh ya. Sedih sih pasti ya, terus waktu awal di diagnosa kanker juga pasti kaget, sedih. Cuman bismillah, kita harus ikhlas dan berjuang, semangat, positif thinking. Yang pasti nggak usah sedih, ikhlas aja, lowong, lapang, disayang ya. Jadi istri tuh bener-bener, pokoknya saya harus semangat. Pokok, terus juga banyak makan buah dan sayur. Sebagai seorang yang tengah menderita suatu penyakit, dukungan orang terdekat terutama keluarga memang sangat perlu. Hal itu juga dirasakan oleh Aldi. Pria kelahiran Jayapura ini mengatakan, support dari istri, anak, dan keluarga tercintalah yang mampu menjadi salah satu obat ampuh bagi kesembuhannya. Istri buat yang jus ya, jus buah, sama jus for you ya. Ya inilah yang bikin Aldi semangat, doa orang tua, terus juga doa istri, doa anak. Jadi doa teman-teman banyak yang ngedoain di sosial media juga, dua kali cepat sembuh ya, sedih sih pasti ya. Terus waktu awal didiagnosa kanker juga pasti kaget, sedih. Cuman bismillah, kita harus ikhlas dan berjuang, semangat, positif thinking. Ya pasti nggak usah sedih, ikhlas aja, lowong, lapang, bisa ya? Ya jadi, istri tuh bener-bener, pokoknya saya yang harus semangat. Semangat ya Aldi, kita juga senang melihat kamu miliki semangat dan jiwa atau spirit untuk fighting yang sangat tinggi. Dan kita doakan agar dalam waktu yang singkat, yang cepat, kemoterapinya semua bisa berjalan dengan lancar dan sel kankernya juga bisa hilang dan sehat seterusnya. Amin. Dan pemirsa, berita selanjutnya ini cukup menarik nih bagi Anda para pria yang punya hobi. Kan hobi tuh macam-macam ya. Ternyata Wendy Cagur tuh hobinya adalah mengoleksi action figures. Dan kabarnya kalau lagi asik main dengan action figuresnya, istrinya agak dicuek ini. Jadi cukup menariknya seperti apa kita melihat. Ini dia beritanya dari Wendy Cagur. Assalamualaikum, pemirsa insert. Ini dia kegiatan saya kalau misalkan lagi break shooting. Ngapain? Ya selain main sama anak dan juga sama istri, saya sering habis sama waktu di sini nih. Di ruangan saya, khusus ngurusin action figures. Nah, tuh bun ada pemirsa insert tuh. Pemirsa insert, apa kabar? Gini nih kalau suami saya lagi lengket-lengketnya sama barang-barang koleksinya. Jadi gak bisa diganggu sama sekali. Satu. Tapi, kalau udah urusan beres-beres, tetap lengketnya sama saya. Yaudah deh, pemirsa, kita ngobrol di ruang bawah yuk. Udah jadi belum? Iya, masih. Masih ada tukang gue, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, masih ada tukang ya. Gak apa-apa ya. Yaudah, bisa itu. Kita kebawah yuk. Nah, pemirsa, seperti ini nih kegiatan gue. Kalau misalkan gue gak syuting, memang agak-agak males jalan juga keluar ya. Apalagi kalau udah macet, juga hujan gitu. Gue lebih banyak meluangkan waktu gue sama anak-anak, ya kan? Ya, bener banget tuh, pemirsa. Ayah ini tuh memang bertanggung jawab dan sangat melingankan saya sebagai seorang istri mengurus rumah tangga. Tapi, biasanya saya juga khawatir kalau minta tolong sama ayah. Takutnya, dia kecapean. Jadi, saya sebagai seorang istri cuma bisa mengingatkan suami untuk tidak terlalu capek dalam beraktifitas. Nah, bener banget pemirsa belakangan ini. Saya memang sering banget kecapean. Ya, mau gimana lagi ya? Karena ini kan tuntutan pekerjaan, gak bisa ditinggalin. Tiba-tiba lutut dan pinggang, terasa aku udah nyeri. Nah, saat dipaksa berdiri, justru makin sakit. Karena khawatir, saya langsung konsultasi ke dokter. Ternyata itu dijalan pengapuran sendi atau radang sendi. Akibat sendi yang rusak atau terkikis. Dan bahaya banget kalau dibiarin. Bahkan, bisa menyebabkan kelumpuan pemirsa. Kalau lihat selalu begini, aku cari-cari tahu dari solusi yang tepat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.